Aduh, Bismillah. Yeah, yeah. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadayim, Muhammadayim. Bulu. Bulu. Ah, em na, temi na. Eh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 ya harga maka balik lagi aja dulu senakam disamain sama yang itu enggak kemahalan enggak ini dibalik lagi aja teh mau lanjut balik lagi berapa kesananya kan enggak nanya dulu ini biasanya berapa gitu Ibu ini masanya dengan uang hubungi aja dulu yang ini sobat enggak ini aja belok balik aja lagi yang tadi aja yang harga-harga mulai aja ya teh nah maksudnya begini 10.000 kalau yang tadi kan tiga lokasi ya kalau misalkan yang itu nambahnya per orangnya enggak tahu 10.000 enggak tahu 15.000 orangnya maksud saya disamain maksudnya jadi enggak ada yang dibedain enggak ini kan mumpung satu rombongan Kak Oh jadi sekitar nambah 15.000 gitu nah bayarnya mah nanti Jika pulangnya tenang bayarnya mah gitu ya gimana mau Lanjut ya siap lanjut aja ya yuk selamat menikmati ini cuma gelombang ya, gelombang aja tapi gelombangnya gak apa-apa kalau obang maki, pikir tadi seperti yang tadi mau berangkat itu obangnya dipikir gak kalau udah di sini mah, itu ini obang, gelombang aja jadi seperti naik kuda atau naik obang baju oke, selamat menikmati oke, selamat menikmati oke, selamat menikmati jangan seluruh turan kalau foto-foto mau bikin video silahkan nanti kita berbagi sama keluarga, kerabat, sahabat bisa di-sharing kita ya 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 Allahu ya ya selamat menikmati nah ibu kak maaf ya semuanya perhatikan pakai bahasa Indonesia aja ya saya menjelaskannya biar enak nah disini ada bebatuan karang yang ini kak nah ini kalau kasih pertama ibu kakak itu yang dinamakan lokasi batu mandi nah disinilah tempat pembuangan sesaji kan kalau di Pangendaran ya kak satu tahun sekali itu suka diadakan sekuran layar ya kalau orang sini bahasa sudahnya hajat laut lah saya mendekat ini ritualnya kak ini semacam kepala kerbol sakit kalau enggak itu satu tahun sekali satu sawal atau satu muharam nah ini namanya lokasi batu mandi tempat pembuangan sesaji jadi kalau bagi para nelayan kak ya itu udah adat istiadat atau tradisi kebudayaan dari nenek moyang bu kalau saya selaku pelaku wisata ya cuman ikut memeriakan aja itu yang mau ikut silahkan yang enggak juga gak apa-apa kalau selain nelayan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan nyaman pelan pelan ibu kak sampai sambil menikmati ya suasana di peraul nah lokasi yang kedua perhatikan ada pasir putih ya nah ini yang dinamakan pasir putih tempat penangkaran penyuka tapi maaf kalau perahu nggak bisa mendarat daerahnya karang jadi kita lihatnya cuma dari perahu aja Nah kalau bagi wisata ya wisatawan yang ingin ke gua penyuk kita harus menyelusuri sejarah alam dari dalam dan itu pun harus pakai pemandu gitu seperti saya nah yang ini ini namanya pasir putih tempat penangkaran penyu ibu kak ah itu di depan ada gua tuh ya ah ah itu yang dinamakan gua burung sarang walet yang punya tempat syuting film malampir malampir dulu syuting filmnya di pangandaran Kak itu tahun 1999 yang judulnya misteri gunung rapi ya nah ini namanya gua burung sarang walet kak tempat syuting film malampir ini lokasi tempat nah kalau kasih ketiga maaf ya bukan saya berkata jorok tapi batu itu menyerupai batu kodok yang sedang kawin maaf perhatikan nanti ya ini munculnya muncul kan nih di belakang nah ya itu lokasi ketiga Kak batu kodok yang sedang kawin ya dan maaf itu bukan buatan manusia melainkan sang pencipta tapi batu ini ibu ya Kak menyerupai batu kodok yang sedang kawin ini alami bu iya jadi Kak ini pulau cagar alam ya luasnya 850 hektare sampai ke pantai timur ini ada dua pantai barat dan timur dengan terdekat sama pulau cagar alam ibu gitu nah maaf ya kak perhatikan semuanya ke ujung tebing tuh ke bawah ada batu kayak telunjuk jari yang menghadap ke laut berwarna hitam Kak aku pengen montai tuh ujung tebing Kak ujung tebing Kak ya lihat ke bawah ya ke ujung tebing ya tuh ujung tebing ke bawah Kak ya ada batu kayak telunjuk jari yang menghadap ke laut ya itu namanya patung alam atau patung Raja Menteri yang ceritanya mirip sama Malik Bundang kalau jalan Kak nggak apa-apa soalnya kalau jalan mah nggak apa-apa nah semuanya kalau dari ujung pulau ini ke kiri lagi ya bu Kak itu ke pulau Nusakabangan di daerah Cilacang dulu jalan tengah dari sini pulau ini masuk ke pilih lagi iya nah kita sekarang balik tinggal menuju ke taman laut dan pasir bumi cagar alam ya itu lokasi untuk senorting nanti ini kakak ini agak bukit atau gimana kakak agak malu ya biasa kalau jalan tengah nggak 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 bakalan luang elang tuh elang elang ya elang itu buruk Kak buruk kayak ini namanya kalau orang orang sini ya ini bahasa putihnya Manu kumpul apa Manu Manu kumpangan yang kita ambil ikan ngangkap ikan gitu kalau bawah lihat tuh nanti kalau banyak mah kalau di pangan darat itu nanti buruk-buruk itu yang dia incar kalau di pantai pastainya alami ya pakai aget tahu kalau angin kelepung angin sepuluh-sepuluh Kak kalau anak pantai mah gini pula suka bercanda ya jadi jangan terlalu serius Kak kalau di pantai pastainya Narayan beratang kan kalau itu mah golongan ga dua orang mah Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share